Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi kita di channelnya Hobi Bunga Jadi hari ini kita akan melakukan perawatan pada agonema yang tiba-tiba patah Nah mungkin teman-teman pernah ngalaminya Agonema teman-teman semua itu gak sengaja patah Dengan berbagai macam sebab ya Bisa jadikan jatuh atau karena hal lainnya Dan mungkin teman-teman bingung Mesti diapain agar dia tetap hidup Sebenernya caranya gampang Bahkan sekalipun dia patah Sebenernya itu bagus juga ya Karena nanti dia akan menjadi lebih banyak Namun dengan penanganan yang tepat Kalau gak ditangani dengan tepat Maka biasanya bagian patah yang bagian atasnya itu akan cepat matinya Nah gimana cara penanganannya Oke langsung aja Jadi yang gak baju ini punya teman-teman ya Ada agonema punya teman-teman Tiba-tiba patah kayak gini Tanpa sengaja ya Kalau ini disengaja Jadi tiba-tiba patah tanpa sengaja Kemudian teman-teman bingung harus diapain Oke langsung aja Kalau dia patah kayak gini Dengan batang yang relatif masih muda Bukan batang yang tua Yang pertama yang dilakukan adalah Teman-teman buang Atau bikin agar bagian batangnya ini Paling yang gak itu 2-3 cm Ini kan kependekan kan Jadi kita buang dulu ini Buang Jauh bagian bawahnya Seperti ini Selanjutnya kita bersihkan Setelah kita bersihkan seperti ini Maka bagian yang patah tadi Harus segala kita olehsi dengan fungisida Agar dia gak kena bakteri dan jamur Jadi biar gak busuk dia Agar lukanya langsung menutup Jadi harus segera ya Dengan dibiarkan terlalu lama Karena nanti bisa terkena bakteri dia Termasuk bagian bawahnya juga Seperti ini Oke Nah Kalau udah selanjutnya Kita biarkan dulu sampai dia meresap Yang sedikit kering Kita pisahkan Oke Kita taruh disini Siapkan air Air biasa Nah dengan wadah kecil Secukupnya Ini kira-kira setengah liter lah ya Lalu Campur sedikit vitamin B1 Kedalamnya Kita aduk sedikit Selanjutnya Kita rendam Kurang lebih 5 menit Sampai nanti Air vitamin B1 itu Meresap ke dalam Pori-pori Angkonemanya Tujuannya itu Agar akarnya cepat Keluar Itu yang pertama Yang kedua Agar dia gak stress Kayak gitu ya Oke Kita tunggu Sambil menunggu Kita siapkan media tanamnya Jadi media tanamnya Ini dia Media tanam ini Hanya menggunakan Dua campuran Yang pertama Dia ini ada tanah Kemudian dia Dicampur dengan sekam Sekamnya sekam mentah Yang sudah lapuk Bukan yang baru Dan untuk Perbandingannya Itu Tiga tanah Dan satu sekam Jadi sekamnya Hanya sedikit Sekali Karena memang Kita ingin Memadatkan tanahnya Karena semakin Dia padat Dan Agonemanya Tidak bergerak Semakin bagus Agar akarnya Lebih cepat keluar Seperti itu Teman-teman Namun Kalau tidak Menggunakan sekam Sebagai poros Nanti ketika Akarnya keluar Akarnya tidak bisa berkembang Karena tanah terlalu padat Karena tetap Kita campur Dengan sekam Sekipun sedikit Jadi tidak menggunakan Pupuk kandang Karena memang Dia belum punya akar Jadi percuma Belum bisa menyerap nutrisinya Dan nanti Kalau kepanasan Batangnya malah bisa gosong Oke Sudah Kalau Kurang lebih 5 menit Nanti bisa disesuaikan saja Dengan teman-teman semua Sekarang Sekarang kita tanam Seperti ini Nanamnya Dalamnya kurang lebih Itu menggunakan Dua per tiga bagian pot Jadi dia nanamnya dalam Seperti ini Nanamnya dalam Tanamnya Tanam seperti ini Kalau bisa Semua bagian Tertutupi media tanam Oke Sampai seperti ini Teman-teman Semuanya Terutupi media tanam Kita padatkan lagi Seperti ini Ini tujuannya Agar dia nanti Tidak goyang Kayak gitu Kena angin Kena yang lain Jadi dia tidak goyang Semakin sedikit goyangannya Itu semakin besar Kemungkinan akarnya cepat keluar Kayak gitu Trik ini sering digunakan juga Kalau kita nanam Tanaman lain ya Makanya kalau tanam-tanaman Yang sudah hidup Atau yang sudah besar Itu biasanya dikasih Tiangnya Tiang penyangga Dikarkan ke tiang penyangga Tujuannya karena untuk itu sebenarnya Untuk mengurangi Koyangannya Oke Kalau sudah padat seperti ini Selepas ini tinggal kita siram Menggunakan vitamin B1 Hasil rendaman tadi Yang ini Siram ke seluruh bagian Terutama bagian batang Sampai benar-benar basah Kita padatkan lagi Oke Kemudian untuk perawatannya Ini harus setiap hari kita siram Kita semprot Kalau disiram tidak perlu ya Semprot saja Jadi harus disemprot setiap hari Untuk menjaga kelembapan Dari daunnya Dan media tanamnya Kayak gitu Jangan sampai dia kering Karena kering sedikit saja Dia akan langsung Layu dan mati Terus Untuk penempatannya Ini tidak boleh kena cahaya matahari Secara langsung Sedikit pun Jadi dia benar-benar Di tempat yang Teduh Kayak gitu Kalau teman-teman Tidak mau repot Nyemprotnya setiap hari Itu bisa disungkup saja Tapi memang kalau disungkup Kita tidak bisa lihat progresnya Kayak gitu Apakah dia layu atau tidak Kalau saya sih Jarang disungkup ya Jadi bisa juga tidak disungkup Tapi tetap harus disemprot setiap hari Bahkan kalau bisa dua hari sekali Pagi dan sore Agar daunnya tetap segar Kayak gitu Nanti Kurang lebih Dua minggu Ke atas Dia akan mulai mengeluarkan Akarnya Jadi mata akarnya akan mulai keluar Kayak keras segini lah Panjang ya Jadi masih sedikit ya Kayak gitu Nanti setelah Satu bulanan Barulah akarnya mulai panjang Kayak keras segini Kayak gitu ya Oke Jadi kalau ada yang bilang Dalam waktu satu bulan Akar sudah panjang segini Itu mustahil Gitu teman-teman Dan kenapa kita tidak pakai Pemancing akar Atau perangsang akar Karena kita sudah pakai Petamin B1 Dan memang dia ini Kondisinya kan Patah ya Luka kayak gitu Kalau kita kasih perangsang akar Maka ketika dia gagal adaptasi Itu malah jadi busuk nanti ya Itu alasan ya teman-teman Oke Sudah Yang ini kita pinggirkan dulu Selanjutnya untuk yang Bagian bawahnya Ini malah lebih simple ya Lebih simple Dia harus diapain Sebenarnya tidak perlu diapain Cukup kita beri media tanam Sebanyak-banyak mungkin Sampai menutupi Ini Seperti ini Seperti ini Nah kenapa harus kita tutupin Sampai semua yang tertutupi Media tanam Tujuannya agar Dia tidak kepanasan Itu yang pertama Jadi kelembapan Batang yang patah itu Tetap terjaga Dan yang kedua Agar tunasnya Lebih cepat keluar Dia ini biasanya akan keluar tunasnya Terlebih dahulu dibandingkan akarnya Oke Sudah Oke sudah selesai teman-teman Jadi seperti inilah Cara Mengatasi jika Agonema teman-teman semua Patah Tanpa sengaja ya Jadi tidak kayak dari tadi Dipatahkan secara sengaja Kan untuk contohnya Oke Silahkan dicoba Semoga berhasil Semoga manfaat Jangan lupa klik tombol subscribe Komentar dan like ya Ketemu lagi di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye